Pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina pada Kamis 24 Februari mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pihak PBB memohon kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang atas nama kemanusiaan. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PBB, Antonio Guterres, hausai pemimpin Rusia, mengumumkan operasi militer di Ukraina Timur pada Rabu 23 Februari. Antonio mengatakan serangan Rusia di Ukraina adalah momen paling menyedihkan dari masa jabatannya selama 5 tahun. Dirinya memperingatkan bahwa dunia sedang menghadapi momen bahaya atas krisis tersebut. Menurut Antonio, perang hanya akan mengakibatkan kematian dan pengungsian. Tak hanya itu, dampak terbesarnya adalah orang-orang kehilangan harapan di masa depan. Ia pun menekankan tidak ada ruang bagi tindakan atau pernyataan yang membuat situasi semakin parah. Dikutip dari Kompas.com, seperti dilansir Reuters, Antonio menegaskan bahwa perang ini melanggar piagam PBB. Apabila tidak berhenti, akan menyebabkan tingkat penderitaan yang belum pernah dihadapi Eropa, setidaknya sejak krisis Balkan 1990-an. Seperti diberitakan sebelumnya, konflik antara Rusia dan Ukraina pecah pada Kamis 24 Februari kemarin. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina. Pada hari pertama penyerangan, sebanyak 137 warga Ukraina dilaporkan tewas. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton